PLN melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Ternate menerjunkan tim teknis melakukan pemulihan layanan listrik di Kelurahan Ruah, Kejamatan Pulau Ternate. Pemulihan dilakukan setelah instalasi listrik seperti trafo dan tiang listrik di kawasan itu rusak tersapu banjir bandang. Saat ini PLN telah melakukan pemulihan terhadap 995 dari 1.351 pelanggan yang rumahnya mengalami pemadaman listrik. Persentase pemulihan telah mencapai 73 persen. Manager PLN UP3 Ternate Kurniawan Fitrianto menyampaikan seluruh sumber daya telah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pihak berwenang untuk mendapatkan akses untuk memobilisasi peralatan untuk pemasangan gardu, trafo hingga tiang di lokasi aman wilayah setempat. Kami cek ternyata memang ada gardu yang di Kelurahan Ruah ini yang terdampak material longsoran, material banjir, sehingga satu gardu kami, satu gardu PLN itu runtuh. Gardunya 50 KVA khusus yang melayani Kelurahan Ruah. Kemudian kami tugas PLN gerak cepat, pagi tadi langsung melakukan lokalisir. Hanya gardu itu saja saat ini pas tadi kurang lebih pukul 14.00. Untuk wilayah lain yang tidak terdampak sudah kami lokalisir dan sudah bisa menyala. Nah saat ini kami terus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang agar PLN bisa mendapatkan akses untuk membangun kembali gardu yang rubuh. Tadi kami koordinasi sudah mendapatkan lokasi yang baru, tidak di lokasi yang sekarang. Bicaraannya kami akan memobilisasi peralatan trafo baru, tiang baru, dan kabel yang baru. Dari Ternate, Maluku Utara, Ivan Gusti melaporkan.